Terima kasih saudara anda masih menyaksikan Kopasi yang bersama saya Niputu Trisnada. Saudara, batalnya fonis bebas Ronald Tanur tak serta-merta membuat keluarga korban puas terhadap Mahkamah Agung yang memfonis 5 tahun pidana penjara kepada Ronald Tanur. Meski bisa sedikit bernafas lega, keluarga korban Dini Sera Afrianti mengaku kecewa dengan fonis rendah dari Mahkamah Agung. Kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majlis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Operasi 3 tangkap tangan terhadap 3 hakim keadaan negeri Surabaya berbuah manis pada batalnya fonis bebas anak mantan anggota DPR fraksi PKB Ronald Tanur. Ronald kini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Alfika Risma, keluarga korban Dini Sera Afrianti kini bisa sedikit bernafas lega. Alfika dan ayahnya Ujang Suherman mengapresiasi tim kejaksanaan Agung yang bisa mengungkap suap hakim hak kasus Ronald Tanur. Meski keluarga kecewa, karena Mahkamah Agung hanya memfonis Ronald Tanur hukuman 5 tahun penjara. Ini kemarin kemarin jam 5 sore ya sama pengacara gitu, kalau hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi gitu. Bahagia, senang gitu, senang, cuman gak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas, kalau si majikan sakitnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu gak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu. Sedangkan kan disitu tutupannya kayak 20 tahun gitu kan, nah jadi kurang puas gitu. Perjuangan keluarga untuk mencari keadilan atas kematian Dini Sera Afrianti dimulai saat hakim pengadilan negeri Surabaya menjatuhkan ponis bebas untuk Ronald Tanur pada 24 Juli 2024. 5 hari setelah ponis bebas dibacakan, keluarga korban Dini Sera Afrianti mengadu ke komisi yudisial. Keluarga meminta Kaye mengusut perilaku dan etika hakim yang memutus bebas Gregorius Ronald Tanur. Usai dari Kaye, keluarga langsung menuju komisi 3 DPR. Di hadapan anggota komisi 3, keluarga mengeluhkan soal ponis bebas Ronald Tanur. Tak hanya itu, keluarga dan kuasa hukum juga membawa serta bukti yang menguatkan dugaan penggunuhan Dini Sera. Mengadu ke komisi hukum di parlemen, keluarga berharap mendapat keadilan bagi Dini Sera. Kini, kejangkalan di ponis bebas Ronald Tanur satu persatu mulai terungkap. Tiga hakim pengadilan negeri Surabaya dan satu pengacara, serta barang buti uang yang diduga terkait suap, disita penyidik Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan. Kejaksaan Agung juga akan menelusuri sosok pemberi suap yang ingin memuluskan ponis bebas Ronald Tanur. Tim Liputan, Kompas TV